Hai balik lagi di video aku kali ini kalian pasti udah lihat kan video preview sebelum ini Nah kalian pasti tau kan itu, itu adalah acara survival yang telah diselenggarakan Mnet yaitu Produce 101, Season 1, Season 2 dan juga Produce 48 Nah acara survival itu semua diadakan di Paju yaitu nama tempatnya adalah Kiongi English Village Nah Kiongi English Village ini sebenarnya udah lumayan terkenal soalnya dipakai produce makin terkenal Tapi sebelum produce juga tempat Kiongi English Village ini telah dipakai buat shooting running man, shooting MV nya EXO dan juga banyak shooting-shooting MV lainnya Nah penasaran kan buat apa sih sebenarnya tempat ini awalnya dibikin? Awalnya tempat ini tuh dibikin buat anak-anak Korea supaya bisa belajar bahasa Inggris Jadi bagi orang tua-orang tua di Korea yang mau anaknya bisa belajar bahasa Inggris Gak usah jauh-jauh ngirim anak mereka ke luar negeri buat belajar bahasa Inggris Soalnya kan kalau kirim ke luar negeri kan biayanya lebih mahal kayak gitu terus Pokoknya banyak lah yang harus dipikirin Tapi kalau misalnya belajar di sini dia tuh bisa belajar tetap wilayanya tetap di Korea Tapi suasananya tuh suasana kayak di Inggris Jadi tempatnya ini sangat mendukung sekali untuk belajar bahasa Inggris Soalnya di sini tuh tempatnya emang udah bener-bener dibikin kayak suasana Inggris banget Dan pasti kalau misalnya suasana mendukung belajar bahasa Inggris pun jadi menyenangkan dan lebih mudah masuk otak Nah seiring berjalannya waktu Gyeonggi English Village ini bukan hanya sebagai sarana belajar bahasa Inggris saja Tapi juga tempat ini banyak dijadikan tempat wisata buat turis-turis Soalnya tempatnya bagus dan kece gitu Bagi bisa buat foto-foto soalnya ini tuh kayak sisi lainnya Korea gitu Jadi kalau misalnya kalian ke Korea tapi pengen dapet suasana Inggris Nah kalian cocok banget dateng ke Gyeonggi English Village ini yang berada di Paju Nah di sini tuh juga lihat di sini tuh ada city hall nya Terus juga ada ada concert hall nya juga Concert hall yang dipake ada di episode berapa 101 Di produce 101 itu ada di episode berapa Kayaknya mereka sempet pake concert hall ini deh Nah terus ini tuh tempat Ininya tempat mereka lari-lari di video depan tadi Tempat mereka lari-lari pagi-pagi buat Tempat mereka lari-lari pagi-pagi buat Olahraga pagi Buat morning exercise Nah tempatnya tuh disini yang ada banyak tangganya itu Nah ruang latihannya itu disini Gyeonggi English Village ini buka dari jam 9.30 pagi sampai jam 6 sore Sebenernya kalian kalo kesini tuh dikenain biaya Mulai dari 3.000 won untuk weekdays Dan juga 5.000 won untuk weekend Tapi pengalaman aku Pengalaman aku waktu aku kemarin kesana Bareng temen-temen aku juga Entah kenapa Kita tuh gak disuruh beli tiket Jadi kita tuh kayak langsung disuruh masuk aja gitu Dan ya akhirnya kita masuk gratis Dan wow ternyata kita bisa masuk gratis Itu gak tau kenapa ya Ternyata untung-untung banget sih kita Kita lagi beruntung hari itu Atau emang sekarang gak disuruh bayar atau gimana Tapi setau aku berdasarkan info yang aku baca Itu tuh seharusnya bayar 3.000 atau 5.000 won Nah gimana guys menurut kalian tempatnya Asik kan buat didatengin Apalagi kalian fans-fans Produce 101 Ataupun Produce 48 Kalian tuh wajib banget datang kesini Terus juga kalo misalnya kalian suka nonton running man Atau engga kalian suka desain-desain rumah-rumah Inggris Nah kalian tuh harus banget kesini Aku rekomen sih kesini Kalian bisa buat foto-foto Tapi mungkin kalo kalian kesini Mungkin kalian kesini cuma 1 jam atau 2 jam Soalnya bergeleng-geleng doang Soalnya kalian tuh cuma keliling dan foto-foto doang Sekian dulu video dari aku Terimakasih sudah menonton video aku Bye 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 Bye